Intro Dalam dua pekan terakhir ini, kawasan Bandung Raya mengalami cuaca ekstrim suhu dingin. Namun hal itu berdampak pada meningkatnya produksi susu di Koperasi Susu Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Peningkatan produksi susu sebanyak 20% di cuaca dingin, akibat tumbuhan hijau pakan sapi tumbuh subur. Kondisi cuaca dingin hingga kini masih menghinggapi kawasan Bandung Raya, bahkan suhu di pagi hari bisa mencapai 16 derajat Celcius. Dinginnya suhu Bandung Raya kali ini ternyata berdampak positif bagi produksi susu. Seperti halnya yang terjadi di Koperasi Susu Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, jika biasanya susu yang didapat dari sapi perah di kawasan tersebut hanya 14.000 liter per hari. Namun saat ini produksi susu meningkat 20% atau menjadi 16.000 liter per hari. Menurut petugas Koperasi Susu, peningkatan produksi susu ini akibat tumbuhan seperti rumput tumbuh subur, sehingga pakan sapi pun meningkat di cuaca dingin ini. Namun sebaliknya jika nanti memasuki musim kemarau, pakan sulit tumbuh produksi berkurang. Susu seperti apa sih, Kabupaten Bandung? Susu secara produksi memang mendekatkan produksi, karena dipinjam dengan hijauannya maksimal. Kalau musim hujan, sebaliknya kalau musim kemarau, nasi kemarau kurang produksi. Artinya saat ini musim kemarau ini susu meningkat? Tadi ya, maksimal meningkat. Berapa persen, Pak? Ya, secara produksi rata-rata 20% naik. Naik, meningkat. Faktor apa bisa naik itu, Pak? Dijual. Dijual. Rumput. Biasanya setiap hari berapa, Pak, produksi susu, Pak? Sementara sampai saat ini produksi rata-rata 16 ribu. 16 ribu. Biasanya berapa, Pak? Biasanya 14 sampai 15. Berarti ada kenaikan? Ada kenaikan. Peningkatan produksi susu di cuaca dingin ini dapat memberikan nilai ekonomi yang bagus bagi para peternak sapi perah di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Terima kasih.